Halo, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Driving in Pulau Jawa. Halo teman-teman, kali ini kita mau melunsuri Kota Tua Jakarta sambil mencari tahu sedikit kisah masa silam Batavia. Kita menuju Kota Tua dari arah Tol Ancol. Kawasan Kota Tua yang dikenal dengan Batavia Lama adalah wilayah kecil Jakarta yang memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Asal-muasal Batavia begini, pada 1610 sebuah kontrak ditandatangani antara Belanda dan Pangeran Jayakarta sebagai penguasa kota Pelabuhan Jayakarta, lokasi sekarang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pangeran Jayakarta mengizinkan VOC membangun gudang di sisi timur Kali Ciliwung. Namun, ketika VOC mulai dipimpin Jan Pieter Sun Kun pada 1618, pada 12 Maret 1619, untuk merayakan kepergian pasukan Inggris dari Jayakarta, orang-orang Belanda menamakan bentengnya di Jayakarta sebagai Batavia. Batavia adalah leluhur bangsa Belanda. Pada 30 Mei 1619, VOC membumi-hanguskan kota Jayakarta. Seluruh penduduk Jayakarta melarikan diri. Setelah itu, VOC memperluas Batavia ke arah selatan termasuk ke daerah yang sekarang disebut Kota Tua. Jembatan Kota Intan ini, yang merupakan jembatan tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1628 oleh VOC. Jembatan ini dapat diangkat untuk lewat kapal. Kawasan ini pada jaman VOC adalah pemukiman elit. Seorang Jerman bernama Freik yang mengunjungi Batavia pada 1680-an, menganggap tempat ini lebih indah daripada Amsterdam. Konon pada saat itu, kanan-kiri jalan dinaungi oleh pohon aseng, kenari, dan tanjung, sehingga terasa lebih rindang. Kali besar di kiri jalan menjadi urat nadi perdagangan Batavia. Kapal lewat kali ini ke arah humu untuk mengangkut barang atau perbaikan. Gedung-gedung di kanan-kiri kali ini dulu adalah rumah penduduk, gudang, gereja, pasar, dan sebagainya. Gedung-gedung yang sekarang terlihat banyak yang dibangun pada abad 18 silam. Sekarang kita akan masuk ke Museum Fatahilah dari arah jalan Kunir. Museum Fatahilah atau secara resmi dinamai oleh Keberung DKI Alisa Dikim sebagai Museum Sejarah Jakarta. Dulunya adalah balai kota Batavia yang selesai dibangun sekitar tahun 1710. Luas gedung ini sekitar 1.300 meter persegi. Konon gedung ini desainnya mirip Istana Dam di Amsterdam. Di gedung ini dulu berkantor Dewan Kota Batavia, Wali Amanah, Panti Asuhan, Pengadilan Sipil, Penjara, dan Badan Pendaftaran Perkawinan. Di alun-alun yang luas ini pada abad 17 dan 18 sering menjadi tempat hukuman yang brutal. Menurut catatan Freik dan Schweitzer, pada suatu hari tahun 1676, seorang turis dari Eropa melihat 4 orang dipenggal, 6 orang disiksa di atas roda, 1 orang digantung, dan 8 orang dicambuk. Jadi, semua urusan kota Batavia terkumpul di gedung ini. Gedung ini juga menjadi saksi sejarah ketika Pangeran Diponogoro, istrinya Raden Ayu Retno Ningsih, adiknya Raden Ayu Dipo Yono, dan 16 orang pengikutnya ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda selama sekitar 26 hari di bulan April tahun 1830, menunggu keputusan hukuman diasingkan ke Manado. Ini adalah kamar pribadi Kepala Dinas Penjara Batavia yang sering dipakai untuk menahan tahanan politik Pembesar Nusantara atau Eropa. Sementara itu, Kiai Mojo dan sejumlah pasukan Pangeran Diponogoro lainnya ditahan di penjara bawah tanah ini. Di sini juga saya tidak bisa berdiri, ukuran kamar lebih sempit, terlihat ada bulatan-bulatan besi yang konon digunakan untuk merantai tahanan di sini. Persis di bawah kamar tahanan Pangeran Diponogoro, ada penjara bawah tanah wanita. Menurut pakar sejarah UI, Peter Carey, pahlawan wanita dari Aceh, Jodh Nyakdin, ditahan di ruangan ini selama 9 bulan sebelum diasingkan ke Sumedang. Aslinya, dulu tidak ada lampu, ada ventilasi udara kecil yang dibuka dari pagi sampai sore. Ketika saya masuk ke ruangan ini, yang hanya beberapa menit saya tidak bisa berdiri, harus menunduk. Bahkan dengan tambahan, lampu bohlam tetap terasa gelap dan pengap. Bagaimana rasanya tinggal di tempat seperti ini selama 9 bulan? Itulah sedikit kisah yang pernah terjadi di gedung yang sekarang menjadi destinasi wisata unggulan Jakarta. Tunggu video lainnya ya, jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton.